Sebuah kembangan buat saya sebagai orang Indonesia, dimana ada orang Indonesia yang membuat sebuah karya NFT yang bisa go internasional. Sebelumnya emang banyak artis-artis global yang membicarakan proyek ini. Mereka mengakui bahwa karyanya emang benar-benar sangat bagus. Mulai dari website-nya, experience minting-nya, semuanya bagus. Dan hasilnya, proyek ini mencapai ranking 1 di OpenSea. Gilanya kurang dari 24 jam, estimasi cuan yang didapet kurang lebih 200 miliar. Kayak apa sih NFT-nya? Halo, kamu sekarang di channel Rafa Sahar, dimana channel ini membahas secara singkat dan jelas tentang teknologi dan sejarahnya pengaruh terhadap ekonomi dan analisis teknologi. Ya, tujuannya supaya kamu tahu caranya menggunakan teknologi dengan baik dan cuan. So, let's get started. Kali ini saya ajak kalian untuk kipun sebuah karya NFT dari Indonesia yang go internasional. Ya, mungkin setidaknya setelah melihat karya dari NFT ini, kamu menjadikannya sebuah referensi untuk NFT kedepannya. Ini dia Karavuru. Dia telah mencapai ranking 1 di OpenSea sebagai marketplace terbesar di dunia. Karavuru ini masih terkategori masih baru main di NFT. Dia baru join di OpenSea bulan Januari 2022. Kita bisa lihat akunnya juga masih belum centang biru. Tapi, gilanya dia udah nomor 1 top NFT dengan volume yang sangat banyak. Dan floor price-nya yang sebelumnya dari 0,2 menjadi 4,5. Ya, naik sekitar 22 kali lipatnya. Setelah saya lihat, karya dari Karavuru ini emang sangat bagus. Perpaduan warnanya sangat pas dan sonit. Jadi, karyanya emang mendominasi warna yang colorful banget. Tim dari Karavuru ini emang pinter banget dalam pembuatan proyeknya. Dari konsepnya sudah terpikirkan matang-matang. Kita bisa lihat dari art-nya, websitenya, minting-nya, dan roadmap-nya bagus dan menarik. Ya, siapa sih yang gak tertarik dengan karyanya? Yang mana nilai rarity dan utilitasnya tinggi. Belum lagi dia menggunakan konsep gacha. Dimana gacha ini menjadi nilai plus dalam proyek ini. Gacha ini menjadikan kamu tidak tahu karakter apa yang akan kamu dapatkan dalam proses minting. Bentar dapatnya ya bola kayak gini. Ada sekitar 12 karakter di Karavuru. Kerennya lagi, setelah kamu udah dapat karakter dari Karavuru, kamu bisa mendapatkan real life event dan bisa diutukkan dengan mainan yang asli dari Museum of Toys. Ilustratornya itu nama account Twitternya WD. Followernya udah 32,6k. Instagramnya 730 post. Dan followersnya udah 52,1k. Dalam pembuatan karya tersebut, emang sebelumnya ada para influencer Indonesia yang kemungkinan besar menjadikan Karavuru NFT naik. Dan gak hanya itu, para artis global pun juga banyak yang membicarakan Karavuru NFT. Contohnya Matt Higgins. Tepatnya pada jam 10 siang 29 Januari 2022, dia membuat sebuah tweet ini. Saya rasa cukup dan jangan lupa stay healthy with money.